K-Kono Kori Yabai Karada Kono Kori Daima Test-Test 1, 2, 3 Yo hello bro, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Disini Bang Ultra mendoakan semoga kalian Diberi kesehatan dan rejeki yang melimpa Kali ini Bang Ultra akan Menceritakan sebuah anime dimana Sang karakter utama adalah seorang Cowok yang represi karena Diputuskan oleh pacarnya Sehingga kini dirinya menyewa pacar Bohongan atau sewaan di sebuah aplikasi Michet yang tidak asing di telinga kalian Seperti biasa Bagi kalian yang sudah tahu anime ini Mungkin kita bisa nostalgia bareng Disini dan bagi kalian yang belum tahu Penasaran kan? Seperti apa Kisahnya? Kita gasken Saja bro Cerita dimulai dengan Memperlihatkan seorang cowok Yang merupakan karakter utama Dalam anime ini Yaitu Kinosita Kajuya Seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun Tinggal sendirian ngekos di Tokyo Hari ini adalah hari dimana Kajuya baru saja diputusin oleh pacarnya Oke lah acara ngomongnya sih enak ya Imut-imut gimana gitu Tapi bro alasannya itu loh Ada orang lain yang kusuka Putus aja yuk Nying Seenak jidat bikin alasan Gak ngerti perasaan orang Kampret nih cewek ya Lanjut Hal itu membuat Kajuya direpresi Karena cewek tersebut Merupakan pacar pertamanya Yang baru berjalan satu bulan Tiba-tiba tidak sengaja Kajuya mendownload sebuah aplikasi Michet di ponselnya Dimana dalam aplikasi tersebut Terdapat pacar sewaan Karena depresi dan sudah muak akan mantan pacarnya Kajuya pun menyewa seorang gadis yang ada di Michet Esok hari pagi pun tiba Waktunya Kajuya bertemu dengan cewek sewaan Sebagai pacar bohongannya Dan begitu kagetnya Kajuya Saat melihat cewek tersebut begitu kawai Bernama Mijuhara Chijuru Seorang gadis sewaan profesional Dimana dirinya akan menemani pelanggan Berkencan selama satu hari Singkirkan dulu pikiran negatif kalian ya bro Karena cewek ini bukan BO Sebagai seorang profesional Mijuhara berperan sangat baik Berupa pelayanan terhadap pelanggannya Yang membuat Kajuya tersipu malu Karena selama berpacaran dengan mantannya Dirinya tidak pernah mendapat momen seperti itu Setelah pulang Alangkah terkejutnya saat Kajuya Membaca komen-komen dari Michet Tentang Mijuhara Bahwa apa yang dilakukan Mijuhara Terhadap Kajuya Sama dengan apa yang dilakukannya Terhadap orang lain Kajuya pun menyimpulkan Bahwa Mijuhara sedang berakting Dengan sosuan menggenggam tangannya Kajuya Kajuya yang marah Memberi komen pedas terhadap Mijuhara Berupa Mijuhara adalah orang yang bodoh Lah yang bodoh tulu anjir Namanya juga cewek sewaan Ya iyalah dia berakting sebagai pelayanan terbaik Terhadap pelanggannya Iya enggak Bener kan Lanjut Mengingat sisa tabungannya yang mulai menipis Kajuya bersikeras Menyewa kembali Mijuhara Hanya untuk menceramahinya Esok hari pagi pun tiba Seperti biasa Mijuhara menyapa Kajuya dengan ramah Dan Ah imut banget bro pokoknya lah Akan tetapi Kajuya malah Ngeleleh si Mijuhara Setelah membayar uang sewa Tanpa basa-basi Kajuya pun bertanya Apakah kamu tidak merasa hampa Berkecan dengan orang yang tidak kamu sukai Lah Pertanyaan apa ini bro Konyol banget sumpah Mijuhara pun menjawab Bahwa dirinya sangat menyukai pekerjaan ini Lanjut Pada saat sedang belanja Mijuhara berkata kepada penjual Bahwa dirinya adalah sepasang kekasih Akan tetapi Kajuya malah berkata bahwa Mijuhara bukan kekasih Melainkan orang asing Begitu malunya Mijuhara Dan sangat jengkel Akan tetapi sebagai profesional Mijuhara pun mencoba bersabar Akan tetapi Pada saat di akwarium Kajuya malah ngomong Tepara ruguh Tepat di depan umum Dengan suara yang sangat keras Mijuhara pun langsung menarik Kajuya ke tempat sepi Dan karena kesawarannya sudah habis Kekuatan jiwa Mak Suha yang terpenam selama ini pun muncul Meski jiwa maksu hanya muncul Mijuhara tetap profesional Dan menanyakan Apakah kamu mau lanjut atau tidak Tiba-tiba Sebuah telepon masuk Memberitahukan bahwa Nenek Kajuya pingsan Dan saat ini Si nenek sedang dirawat Di rumah sakit Kajuya pun pergi menjenguk neneknya Dan karena waktu sewa Masih tersisa Sebagai profesional Mijuhara menemui Kajuya Pada saat di rumah sakit Ibu Kajuya pun bertanya Siapa nona itu Apakah pacar Kajuya Si bapak pun menggerutu Mana mungkin Cewek sekawe itu Pacarnya Kajuya Karena melihat neneknya Yang sedang sakit Kajuya pun mengakui Mijuhara sebagai pacarnya Jelas semua orang Kageh Yolah orang tua mana Yang gak senang Melihat calon menantu Yang begitu kawaih Seksi dan Lemah lembut Seperti Bijuhara Apalagi si nenek itu Yang mendadak sehat Dan mengajak pulang Untuk merayakan Hubungan cucunya Setelah si ibu dan si bapak pulang Si nenek pun mengajak mereka Berdua untuk berbincang Semacam pendekatan gitulah Dan rasa keingintahuan Seperti apa hubungan mereka Namun pertanyaan si nenek Terlalu perontak Apakah kalian sudah melakukan Pengeceritan Karena kecocokan fisik Diperlukan sebelum Kalian menikah Begitulah Kata si nenek Nah ini nih Dalam situasi apapun Bijuhara tetap profesional Dan menjaga perasaan Orang lain Lanjut Tiba-tiba si nenek pergi Dan akan mengenalkan Mereka berdua Kepada nenek-nenek lainnya Yang merupakan pasien Di rumah sakit tersebut Serentak Bijuhara pun kaget Karena neneknya Merupakan pasien Yang sedang dirawat Di rumah sakit tersebut Bijuhara pun mengajak pergi Namun para nenek-nenek Sudah dekat Dan mereka berdua pun Bersembunyi di kamar kosong Selang beberapa waktu Nenek Kajuya yang sedang Mencari pun muncul Dan mereka berdua Bersembunyi di balik selimut Berduaan Sambil bergesekan Aduh Nenek Kajuya yang mengira pasien Bertanya tentang keberadaan Mijuhara dan Kajuya Dengan menirukan suara nenek-nenek Mijuhara berhasil Mengelabui si nenek Sambil terengah-engah Setelah si nenek pergi Kajuya yang terus bergesekan Dengan Mijuhara Merasakan aura-aura jahannam Yang membuatnya merasa sagni Tiba-tiba Sebuah tendangan datang Yang berhasil melumpuhkan Merpati berserta telurnya Dan benar saja Tiba-tiba neneknya Mijuhara Muncul yang membuat mereka Kaget Selintas di pikiran Kajuya Yang tidak mau melibatkan Mijuhara Kedalam masalah Yang lebih rumit lagi Mencoba untuk menjelaskan Yang sebenarnya Akan tetapi Mijuhara menahannya Dan berperilaku Seperti pacarnya Kajuya Alhasil nenek mereka pun Sangat bahagia Dan beginilah Ekspresi Mijuhara dan Kajuya Setelah itu Kajuya meminta maaf Kepada Mijuhara Yang telah melibatkannya Kedalam masalah Apalagi Mijuhara Harus berbohong Kepada neneknya sendiri Akan tetapi Tidak apa-apa Menurut Mijuhara Karena pelanggan sebelumnya Pun mengenalkan Mijuhara Kepada orang tuanya Dan hal tersebut Merupakan hal yang biasa Baginya Karena setelah putus Masalah akan selesai Di sini Kajuya pun bercerita Kepada Mijuhara Bahwa neneknya Merupakan seorang Dewi pelindung Di dalam keluarganya Dimana si nenek Adalah orang yang Mengurus kedai Demi kelangsungan Kehidupan keluarganya Dan Kajuya Adalah cucu Kesayangan si nenek Kajuya berjanji Akan mengenalkan Pasangannya Atau calonnya Kepada si nenek Sebelum kelak Ia meninggal Kajuya pun lanjut Bercerita Bahwa sebelumnya Ia mempunyai pacar Yang sudah berjalan Satu bulan Dan pacarnya itu Tidak mau dikenalkan Kepada neneknya Malah memutuskan Hubungan Karena depresi Dirinya berakhir Pada pacar sewaan Kajuya pun Menyebut dirinya sendiri Sebagai orang bodoh Yang kesepian Dan kini Kajuya bertekad Mencari pacar sungguhan Untuk dikenalkan Kepada neneknya Tanpa harus mengandalkan Mijuhara Yang sebagai pacar sewaan Dan tiba-tiba Meski begitu Kajuya tetap meminta maaf Untuk hari ini Dan berterima kasih Hal tersebut Membuat Mijuhara senang Karena telah berhasil Menjadi seorang profesional Karena kejadian tersebut Kajuya pun memberi komen Yang positif Di dalam aplikasi Ini isinya Yang sudah jelas Membuat Sangga Disewaan cukup senang Kini Kajuya Sudah bersiap Untuk memulai Perjalanan kisah barunya Meski hatinya sakit Saat melihat mantannya Telah mendapatkan pacar baru Dan pada saat Teman-temannya menyapa Tiba-tiba muncul Seorang gadis Dengan kacamata Dan rambut kepang Yang ternyata Itu adalah Mijuhara Dengan tampilan Yang berbeda Yang ternyata Mijuhara adalah Seorang mahasiswa Di kampus Yang sama dengan Kajuya Gimana bro Seru gak ceritanya Kalau kalian suka Dilek dulu dong Apalagi Kalau subrek Udah jelas Bang Guta pasti bahagia Tapi sebelum itu bro Meski ini baru episode pertama Anime ini Bener-bener Memberi banyak pesan Kepada kita loh Salah satunya Terkadang berbohong Itu diperlukan Demi menjaga Perasaan orang lain Atau kesehatan Tapi bukan berarti Harus berbohong juga Tetap jujur itu Nomor satu ya bro Kesimpulannya Jangan pernah Menyakiti orang lain Dan jangan lupa Bahagia Sekian dan terima kasih Sayonara Goodbye Salam dari Bang Ultra Tanpa gebok jauh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum